Performa alat ini, ini galak banget sih kalau menurut gue ya Bener-bener ya, full power banget Dia gunanya filter ini ya, dia jadi nyaring Bisa kalian lihat ya, nah ini gue coba keprekin ke bawah Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel G3 Guys hari ini gue mau membahas kembali ya, untuk seputar brand Kyocera Kali ini gue mau membahas ya, untuk kedua kalinya ya Sebelumnya kita pernah membahas ya, untuk angle grinder juga Bisa lo lihat di sebelah kiri disini ya, dengan tipe AG1010X ya Tapi kali ini ya, gue ingin membahas yang lebih high power tipe Disini tulisannya udah jelas banget ya, high power tipe angle grinder Kyocera dengan tipe AG1009 ya guys ya Bang, ini high power tipe maksudnya gimana? Nah, untuk size-nya ya, dia masih sama dibekali ya Untuk mata grindernya kita menggunakan mata potong yang 4 in Nah, tapi high power disini adalah dia memiliki kapasitas watt yang jauh lebih besar Yang sebelumnya, AG1010X ini ya, dia 700 watt-an ya Tapi kalau kali ini ya, disini 1000 watt ya Nah, ya guys, jadi ini jelas ya, lebih bertenaga dan lebih powerful ya, oke Ini untuk spesifikasinya ya, disini bisa kita lihat ya, disk diameternya ada di 100 mili atau di 4 in ya Inputnya di 1010 watt ya, spindle treat M10 ya Disini ada rate speednya di 11.000 untuk RPM-nya per menit, no load speed ya guys ya Nah, ini dimensionnya, dimension si kardusnya ya mungkin ya kalau gue lihat ya Oke, dan berat untuk gerinda ini ya cuma hanya di 1,7 kilo ya guys ya Jadi memang ya, gerinda ini agak lumayan, kalau menurut gue agak lumayan cukup berat ya Karena memang dia kapasitasnya lebih besar juga ya Nah, jadi kalau misalnya kalian ngerasa ya pengen yang enteng-enteng aja ya Kalian mungkin lebih beli kapasitasnya yang lebih kecil Tapi kalau yang kalian mau menurutkan, yang bener-bener full power ya Nah, ini gue bisa rekomenin ini, karena memang watt-nya juga besar ya guys ya Nanti gue akan cantumkan untuk link pembeliannya di deskripsi Nah, pastikan kalian beli di official store dengan harga 1 jutaan Nah, 1 jutaan apa aja yang kita dapat ya Nah, jadi gini guys 1 jutaan Nah, yang kita dapat ya disini ada manual book ya Manual book ya, Kyocera bisa lo lihat ya Dan disini ada warantinya ya Warentinya kalian bisa dapatkan selama 2 tahun Dan disini ya ada handle ya Dan disini ada penguncian untuk matanya Nah, tapi kalau kita bahas untuk handle dan penguncian matanya Ya, karena memang ini masih satu keluarga ya Dengan AG1010X ya Masih sama-sama Kyocera Ininya sama persis tidak ada yang beda ya Untuk handle-nya ya Dan untuk pembuka matanya Atau pengunci ya guys ya Nah, barangnya mana bang? Nah, ini dia barangnya Kalau kita sedikit bahas ya Untuk dari segi build quality-nya Dan desainnya semua ya Ini sama persis seperti AG ya Seperti AG1010 Akan tetapi ya Ini dia memiliki body yang lebih besar ya Karena mungkin dia punya wattnya yang lebih tinggi ya Jadi ya Ini lebih besar Tapi kalau untuk desain overall semuanya sama ya Dia masih memiliki ya Disini ada filternya ya Nah, oke Disini ada filternya Nah, fungsinya ya Dia untuk menyaring udara yang tersedot dari kipas ini ya Dan membuangnya ke depan Dan disini memang untuk Pembuangan atau sirkulasi Pembuangan panasnya Disini cukup baik kalau yang gue lihat ya Karena memang Ya Gue baru ini menemukan gerinda yang memang ada saringannya seperti ini ya guys ya Ini kayak saringan apa ya Kayak saringan AC ya Nah, ini bagus banget ya Ide-ide seperti ini keren ya Karena memang Untuk mencegah ya Masuknya kotoran atau partikel sisa dari potongan ini Karena memang mata yang kita gunakan ini adalah abrasif ya Yang pasti Di saat kita mau potong Pasti ya Kan banyak tuh partikel-partikel hitam yang bakal kesedot kesini dan kebuangnya gitu loh Dan kalau gue bahas dari desainnya ya Jujur guys Ini desainnya keren banget Apalagi disini bisa lo lihat Tulisan Kyocera yang ada disini ya Berwarna Krum seperti ini ya Ini bener-bener kelihatannya Tampil elegan sekali Alat ini Dan dikombinasikan dengan warna grey ya Dan ada beberapa Bagian yang berwarna merah Ini cakep banget kalau menurut gue Dan untuk pentilnya yang ada disini Yang pernah gue bahas di AG1010X ya Nah, dia ya Ini lebih tidak terlalu nongol ya Nah, ini adalah apa? Ini adalah rumah ya Rumah apa kita bisa sebut Biasanya ada yang nyebut Areng, karbon, beras ya Nah, macam-macam lah ya Nah, ini dia kanan dan kiri Ini lebih better Ya, kalau menurut gue Tidak terlalu nongol Dan disini guratan yang disini Ini untuk AG1010 Ya, dan disini ya Untuk tipe ini AG109 ini Dia sama Dia memiliki guratan Ini bodinya hampir Plok-plokan sama Kalau menurut gue Jadi memang bener-bener Kita gripnya lebih enak ya Dan disini ya Ini sistem on-offnya Ini kalau gue ngerasa Ini enak juga ya Dia ada di bagian atas Dan ada tulisannya juga on-off Tapi memang tidak semua grinder Sorry Tidak semua angle grinder seperti ini Ini ada tulisan on-offnya seperti ini Ada juga yang polos ya guys ya Biarpun kita sudah tahu ya Ini ke atas ini Pasti on ke bawah Pasti off Akan tetapi Tidak semua orang tahu ya guys ya Jadi Kalau kayak begini ya Ini kalau menurut gue Lebih safe aja Untuk penggunaan Mungkin kalau untuk orang-orang yang Masih baru ya Untuk menggunakan alat-alat seperti ini Oke guys Gue pengen langsung lihat aja ya Sebelum kita tes ya Kita mencoba cutting ya Gue pengen lihat dari RPM-nya Karena kalau di sini Di spesifikasi yang gue lihat ya Di sini RPM-nya 11 ribu Untuk per menit Dan watt-nya di seribu Kita akan cek ya Kita lihat Kira-kira watt-nya berapa Realnya ya Tanpa beban Oke kita lihat Tanpa beban ya Kira-kira di berapa Watt-nya Ya Kalau untuk tanpa bebannya Ada di 400-an ya Ya ini kurang lebih Karena memang dia Belum bertemu Ya Dengan beban Ya Jadi memang Kita mencoba tanpa beban Dan kita lihat RPM-nya Di 11 ribu ya Ya Better ya 11 ribu Something Dan terus masih berjalan Ya Ini enak ya Oke Nggak cukup sampai disitu ya Belum sah rasanya Kalau gue Belum mencoba cutting ya Kalau ngelihat dari Sorry Kalau mendengar dari suaranya Ini memang sepertinya Sangat powerful sekali ya Dan Suaranya gue demen sih Ya ini alus banget Terdengarnya tuh Enak ya Di kuping Tapi kalau untuk masalah Tingkat kebisingan ya Gue rasa ini semuanya Hampir sama ya Mungkin di 93 Ya lebih 1,5 Lebih bising sedikit ya Ketimbang AG 10-10 Wajar Karena memang ini Watt-nya jauh lebih besar juga ya Oke guys Ini Medianya masih sama Sewaktu kita mencoba AG 10-10 ya Ini gue mau coba Cutting juga Dan gue pengen lihat ya Kira-kira Feelnya seperti apa Ya Untuk dari segi vibrasinya Dan kita akan lihat ya Kira-kira dia Panas atau tidak ya Guys ya Kita coba ya Simêunya Deskende Bersi selamat menikmati ya guys tadi kalau kita berikan beban ya untuk wattnya sendiri juga memang dia mencapai di hampir 1000 ya dan memang performa alat ini ini galak banget sih kalau menurut gue ya bener-bener ya full power banget ya oke gue mau coba potong lagi selamat menikmati Ya, nah ini ya Ini tidak terlihat mungkin di kamera mungkin ya Disini ada partikel, sorry, dia sudah tertutup ya Nah ini kalau kita berikan ke lampu ini kelihatan ya Jadi disini ada, sorry mungkin di bagian ini ya Dia gunanya filter ini ya, dia jadi nyaring Bisa kalian lihat ya, nah ini gue coba keprekin ke bawah Nah, yang seperti ini ya, gunanya si filter ini sebetulnya Jadi bukannya berarti tidak ada fungsinya Ini benar-benar memberikan fungsi yang lebih Kalau menurut gue sudah cukup Jadi untuk merawat komponen yang ada di dalam Kita coba sekali lagi untuk cutting Ya, ini untuk mengerinda seperti ini Jangan ditiru kalian di rumah ya Jadi kalau kalian ngerinda lebih baik itu diikutin ya Jadi jangan ditekan ya Jadi tidak boleh seperti saya tadi Karena kalau saya tadi saya pengen melihat si rauman mesinnya Tadi di saat kita berikan tekanan ya Si alat ini masih tetap mau running terus ya Tapi kalau misalnya kalian untuk di rumah Jangan pernah dicoba untuk kayak begini Karena ditakutkan matanya terjepit ya Dan nanti ya ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya guys ya Ya guys, kalau sedikit gue bahas dari segi panas yang ada Yang dihasilin dari alat ini ya guys ya Ini kita meng-cutting sebanyak 3 kali ya Ini panasnya 42 ya Oke guys Gue rasa cukup sampai disini perjumpaan kita ya Tinggal kalian tetap Kalian nilai sendiri ya Dan tetap keep smart Jangan lupa ya Nilai produk dari segala rupa Segala macam ya Oke, gue rasa cukup sampai disini aja ya Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya Dan kita akan terus membahas Tentang seputar brand Kyocera Ada apa aja ya Yang pasti kalian harus dukung terus ya Brand ini ya Supaya semakin banyak varianya Yang akan kita gunakan di negara kita Karena semakin banyak pengguna di negara kita Ya akan semakin banyak juga Produk-produk Kyocera yang dari luar Yang akan diimport ya Untuk ke negara kita Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya